Untuk membantu warga korban bencana gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat, Kepolisian Resort Tulungagung mengirimkan bantuan bahan makanan. Pada tahap pertama ini, bantuan yang dihimpun dari para personil polisi tersebut langsung disalurkan ke posko bencana di lokasi gempa. Banyaknya warga yang terdampak bencana gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat mengetuk empati para anggota kepolisian di jajaran Polres Tulungagung. Polres Tulungagung mengirimkan bantuan kemanusiaan bagi warga yang terdampak gempa. Kapolres Tulungagung AKBP Eko Hartanto mengatakan bantuan berupa bahan makanan serta kebutuhan sehari-hari tersebut dihimpun dari anggota Polres Tulungagung. Pada pengiriman tahap pertama ini, bantuan yang disalurkan berupa beras 1,5 ton, ratusan karton, mie instan, jamilan, dan air mineral, serta kebutuhan memasak seperti minyak goreng dan kecap. Selain itu, donasi dari anggota kepolisian ini juga diwujudkan perlengkapan sehari-hari anak-anak dan wanita berupa popok dan pembalut. Menurut Eko Hartanto, bantuan tersebut akan disalurkan pada masyarakat terdampak gempa bumi melalui posko bencana yang ada di lokasi. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Polres setempat agar penyaluran bantuan tepat sasaran. Pada kesempatan sore hari ini, Alhamdulillah kita bisa memberangkatkan apel kepada seluruh personel yang akan ditugaskan untuk membawa bantuan praktis sosial kepada korban pembalut bumi yang terjadi di Cianjur, Provinsi Jawa Bukara. Jadi, Alhamdulillah berkat kerjasama seluruh personel Polres Tulungagung, kami memperangkatkan membawa bantuan berupa makanan, susu, pempers, air mineral, minyak goreng, kecap, kopi, beras, dan sebagainya serta kebutuhan-kebutuhan yang lainnya semoga bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang lagi tertimbang musibah gempa bumi yang ada di Cianjur. Bantuan dihimpun dari mana? Dari seluruh personel. Rencananya pihak Polres Tulungagung akan terus membuka donasi bantuan gempa dari anggota kepolisian dan akan menyalurkan kembali ke lokasi gempa Cianjur. Dari Tulungagung, Agus Budianto melaporkan.